Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi bersama Miss Rifah Insya Allah hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran tema 2, subtema 2, muatan PPKM Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Seperti biasa kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Di rumah Tapi sebelumnya kita sama-sama baca basmala dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Perhatikan dengan baik ya Nah Aturan apa saja ya Yang berlaku di rumah Terhadap adik Ataupun kakak Teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya Misalnya Jika ibu sedang masak Lalu adik menangis Apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai seorang kakak? Kira-kira jika adikmu menangis Apa ya yang harusnya kamu lakukan? Sebaiknya kamu menemani adik dan menghiburnya Jadi teman-teman di rumah Kalau punya adik Jika adiknya sedang menangis Lalu ibu sedang repot Misalnya memasak Jadi teman-teman harus menemani adik dan menghiburnya Agar menangisnya Jadi diam Nah Selanjutnya Apa yang kamu lakukan saat adik kamu ingin minum? Kira-kira Apa yang kamu lakukan? Misalnya Adik kamu Bilang Kalau dia sedang haus Apakah Mengambilkan minum Atau Pergi bermain Dengan teman Jawaban yang benar yang mana ya? Iya Tepat sekali Harusnya Teman-teman mengambilkan minum Untuk adik Bukan Pergi bermain Dengan teman Jadi Yang kamu lakukan saat adik ingin minum Adalah Mengambil minum Selanjutnya Apa yang kamu lakukan saat mainan adik sedang rusak? Pernahkah kamu mengalami ini di rumah? Kalau pernah Apa yang kamu lakukan? Apakah memperbaiki mainan adik atau memarahi adik sampai menangis? Kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Ya tepat sekali Yang benar adalah memperbaiki mainan adik Jadi teman-teman bukan memarahi adik sampai menangis Itu adalah hal yang tidak baik Menjaga adik itu adalah contoh perilaku terpuji Teman-teman tahu perilaku terpuji itu apa? Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik Nah selain itu kita juga harus rukun dengan kakak Jadi selain terhadap adik Terhadap kakak pun Jika teman-teman punya kakak di rumah Teman-teman harus bersikap baik dengan kakak Contohnya apa ya? Contohnya adalah membantu kakak yang sedang kesulitan Misalnya kakak sedang merapikan buku Lalu kesulitan Teman-teman bisa membantu kakak merapikan Jadi pekerjaan kakak akan menjadi lebih ringan Nah jadi sebagai kakak dan adik Harus saling menyayangi Karena itu adalah contoh sikap rukun Seperti itu ya teman-teman Jadi mulai sekarang Teman-teman itu harus saling menyayangi Terhadap kakak dan adik Tugas hari ini adalah Teman-teman membantu ayah atau bunda di rumah Bisa menjaga adik Atau mencuci piring setelah makan Nanti teman-teman mengumpulkan tugasnya Bisa kirim foto ke buburu ya teman-teman Oke Kalau teman-teman sudah faham Yuk kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Jadi teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh